Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Saya Sukron Fuad Baik disini saya akan melakukan praktikum Bahaya Merokok Pada sistem pernafasan Atau lebih tepatnya pada paruh-paruh ya Nah disini ada Alat dan bahannya Yang pertama ada rokok Ada rokok Kemudian ini ada korek api Kemudian ini ada kapas Kemudian ada botol Kemudian ini ada gelas Kemudian ada Alat penghisap ya Ini bisa menggunakan Suntikan bekas Printer Suntikan yang sudah Tidak digunakan Kemudian kita gunakan Juga selang ya Kita gunakan selang Pastikan lubang selangnya ini Masuk ke dalam Ujung alat penghisap ini ya Pastikan dia bisa masuk Nah seperti ini Oke ada selang Kemudian ada gunting Ya ada gunting Kemudian ada termometer ya Kemudian ada benang Ini untuk menggantungkan kapas Atau boleh digunakan juga tisu Kemudian disini ada gelas ukur ya Ini kita bisa mengukur volume air Ya untuk dituangkan ke dalam Botol Disini saya juga menggunakan Solder ya Untuk melubangi botol Ya saya menggunakan solder Kemudian ada juga Ini ya Tembak Isinya adalah lem tembak Untuk perkat Agar tidak terjadi kebocoran Pada botol Nah kemudian Yang terakhir ini ada spidol ya Nah spidol ini nanti kita akan mengukur Diameter rokok ini ya Diameter rokok Nanti kita lingkari Kemudian nanti kita solder Untuk memasukkan rokok Seperti ini Oke kita akan melubangi botolnya ya Disini seperti ini Kita beri tanda ya Menggunakan spidol Oke baik Sekarang kita akan melubangi Menggunakan solder ya Ini kita sudah beri tanda disini Kita akan Beri lubang Untuk memasukkan rokok ya Kita coba Apakah sudah masuk Atau belum Ternyata belum Kita Lubangnya kembali Kita besarkan lubangnya Oke Sudah ya Kira-kira sudah masuk Seperti ini Nah ini Ada lubang yang Kurang pas Maka kita akan Tambah ya Menggunakan ini Tembakan Oke kita akan Merapatkan ya Lubang Yang ada lubang ini Kita rapatkan Supaya tidak terjadi Kebocoran Kita bisa menggunakan Lem tembak Oke sekarang kita akan Memasukkan Kapas ya Kapas ini kita ibaratkan Paru-paru ya Kita gunakan Kapas secukupnya Kita gunakan kapas Secukupnya Lalu kita Ikat dengan Benang Ya Kita ikat dengan Benang Seperti ini Oke Kalau sudah Kita akan Memasukkan Air Kita masukkan Oke Nah setelah kapas Kita tali dengan benang Kita masukkan Kapasnya Kita masukkan kapasnya Kira-kira Di sini Oke Lalu kita tutup Kita pencang Oke Baik Sekarang kita akan Melubangi Kita akan melubangi Untuk lubang selang Kita akan melubangi Untuk lubang selang Di sini Misalnya Kita Gambar dulu Di sini Ya Kita akan melubangi Untuk lubang selang Oke Oke sekarang kita akan melubangi Bagian yang sebelah sini Untuk selang Oke Pastikan selangnya masuk Belum ya Kita lubangi kembali Oke Oke Sekarang kita hubungkan selang Dengan alat penghisap Oke Kalau sudah Sekarang Kita akan melubangi bagian atas Kita akan melubangi bagian atas Untuk Termometer Pastikan termometernya masuk Oke Karena ini Termometer ya Ini bahannya adalah Kaca Jadi agar tidak Susah melepasnya Kita gunakan Plastisin ya Kita gunakan Plastisin di sini Ya Ini mencegah Terjadinya Kebocoran Asap Oke Sekarang kita gunakan Alatnya sudah jadi Ya Sekarang kita akan Menghidupkan Ya Kita akan menghidupkan Rokok ini ya Menggunakan korek Oke Kita gunakan di sini ya Kita akan hidupkan Ya Rokoknya Nah Lihat ini akan kita Sedot Terima kasih Ayo kita cek ya tadi di posisi 15 54 ya kita akan cek berapa menit sampai rokok ini habis semudah kita perhatikan termometernya ya jadi suhunya sudah mendekati 40 derajat ya sehingga mendekati 40 derajat selamat menikmati kita lihat posisinya hampir mendekati 40 derajat untuk suhunya akan kita hisap terus sampai rokoknya ini habis ada yang bocor kita akan beri plastisin ya disini kita akan beri plastisin biar tidak terjadi kebocoran terima kasih selamat menikmati oke kita tunggu beberapa saat oke ini sudah habis ya kita buang oke sudah tidak ada apinya pastikan kita tutup dengan plastisin ya kita tunggu beberapa saat ya tadi pukul 16.01 ya ternyata hanya 5 menit ya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu rokok suhunya berada pada angka 30 38 ya suhunya berada pada angka 38 oke kita oke kita tunggu sehingga asapnya habis ya kita tunggu sampai asapnya habis kita tunggu sehingga terus Baik, sekarang kita akan membuka ya Ini kondisi asapnya Sudah tidak ada lagi Sekarang kita akan membuka Kita akan buka dari atas dulu ini Dari termometernya kita akan angkat Di sini nanti akan kita gunakan kembali Masih berada di posisi 30-an Di sini masih 35 Jadi cara memegangnya harusnya seperti ini Masih di atas angka 30-an Jadi suhunya tadi 38 Oke, sekarang kita buka Kita buka Kita akan buka ya Kita akan ambil kapasnya Ini kapas yang bekas asap rokok Taruh sini Kemudian airnya akan kita tuang Airnya kita akan tuang Kita lihat posisinya kuning ya Kuning Kemudian akan kita tuang Posisi warna airnya apakah berubah atau tidak Kondisinya agak menguning ya Kondisinya agak menguning ya Ini kondisi airnya agak menguning ya Ini bisa dilihat Oke, akan saya tuang Bisa dilihat Bisa dilihat Kondisi airnya agak sedikit menguning ya Kita lihat ini Kapas ya Kapasnya kuning ya Posisi kapasnya kuning Airnya juga Sedikit menguning ya Untuk satu rokok Oke, baik Sekarang kita akan Lakukan percobaan yang kedua Yaitu menggunakan dua buah rokok ya Ini satu lubang sudah dilubangi Kemudian ini lubang satunya kita lubangi Pastikan rokoknya masuk ya Oke, kita gunakan dua buah rokok ya Seperti ini Kita gunakan dua buah rokok ya Oke, sekarang kita masukkan kapas kembali Kita masukkan kapas Kita siapkan benangnya Ya, kalau sudah kita masukkan air Kita masukkan air 50 ml Oke, kalau sudah kita masukkan ini Alat penghisap Kita masukkan alat penghisap Kalau sudah kita masukkan kapas Ya, ke dalam botol Kita masukkan air Ini kita ikatkan di sini Dan kita tutup Oke, kita masukkan termometer Lalu kita beri plastisin Lalu kita beri plastisin Kita beri plastisin Agar tidak Tidak keluar asapnya Pastikan asapnya Tidak keluar dari botol ini 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 Sekarang kita akan Merapikan ya Jangan sampai ada lubang Ini kita akan lem Bagian sini Bagian sini Pastikan Tertutup Oke, bagian sini Kita beri plastisin ya Pastikan tidak ada Lubang kebocoran Nah, kalau sudah Kita hidupkan Kita hidupkan Rokoknya Kalau sudah Kita akan Kita akan Lakukan Penghisapan Menggunakan Alat penghisap ini Ya Oke, perhatikan Tidak keluar dari botol ini Tidak keluar dari botol ini Terima kasih telah menonton Oke, sekarang Rokoknya sudah habis ya Oke, sekarang Kita Putus Kita putus Sekarang kita putus Lalu Kita tutup Dengan plastisin Agar tidak terjadi Kita tunggu Untuk beberapa saat Oke, sekarang kita akan Membuka Masih di atas 30 ya Jadi Posisinya di 40 Kondisinya dia lebih Lebih kuning ya Kondisinya dia lebih Kuning Kita akan tuang airnya Oke, ini hasil Kapasnya ya Dia kapasnya lebih Kuning ya Lebih kuning Dibandingkan dengan Satu rokok Kemudian ini hasil Airnya Juga dia lebih Kuning Dibandingkan dengan Satu rokok Yang Yang Sebelah kanan ini Satu rokok Yang sebelah kirinya ini adalah Menggunakan Dua rokok ya Terlihat bedanya Dia lebih Kuning Nah, ini seperti ini Hasil Percobaan Praktikum Bahaya rokok Terhadap Sistem pernafasan Terutama pada paru-paru ya Jadi Kuning ya Kapasnya kuning Ya Akan menempel pada paru-paru Kuning-kuning ini Kemudian juga Airnya dia Lebih kuning Oke, itu saja Praktikum dari kelompok kami Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh